Pemprov Kepulauan Riau memberikan waktu hingga 31 Agustus mendatang untuk program pemutian pajak yang meliputi pembebasan atau penghapusan denda kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Keringanan tunggakan pokok pajak sebesar 50% dan pembebasan bea balik nama. Jelang masa tenggang ditutupnya program ini oleh pemerintah, masyarakat Kota Batam tampak memadati kantor samsat Kota Batam di Jalan Angku Putri Batam Center. Dari pantauan Batam TV, masyarakat yang ingin membayar pajak mulai mendatangi kantor samsat Kota Batam sejak pukul 9 pagi. Dari luar kantor pun parkiran tampak penuh, dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di dalam kantor, antrian sudah terlihat menggular di sejumlah loket pendaftaran. Tidak hanya itu, beberapa warga yang tidak mendapat tempat duduk, tampak duduk di lantai bahkan di tangga, sambil menunggu panggilan dari petugas samsat. Sementara itu, warga lainnya terlihat sibuk mengisi formulir. Sebelumnya diberitakan, ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BP2RD penyelenggarakan program pemutian pajak yang digelar selama 4 bulan. Program dibuka sejak tanggal 1 Mei lalu dan akan berakhir pada 31 Agustus mendatang. Reni Suhapsari melaporkan.